Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Dengit Purnama Channel Jadi kali ini Saya akan coba Sedikit membahas tentang Antine Mobile Yang legendaris Yaitu Antine Larsen Jadi pengetahuan ini cocok Buat para breaker pemula Apa sih Antine Larsen itu Dan seringkali menjadi Antine default Bagi mereka Pencinta Mobile Station Seperti apa Diikuti terus videonya Jangan lupa untuk di subscribe Dan di like agar channel ini Semakin berkembang Terus dengan saya Dengit Purnama Channel Baiklah Antine Larsen Jadi Antine Larsen ini Kategorinya Antine pecut 5 per 8 lambda Yang bekerja Di frekuensi VHF Ya atau 2 meter band Ini Terkenal dengan Kesimpelannya Hanya berupa Bonggo Dan pecut Yang panjangnya Bisa beragam Ya Ada yang 114 cm Ada yang 125 cm Itu akan kita sesuaikan Berdasarkan Frekuensi Kerja Dari radio komunikasi Yang kita gunakan Ya bagian dari Antine Larsen Yang seperti terlihat Dalam tayangan video ini Ini adalah bagian Bonggolnya Bagian bawah Di atas ini Nanti Kita sematkan Semacam Pecutnya Ya Pecut antenenya Di sini ada setelan Penguncinya Bagian bawahnya Adalah kognitor Ke bracket Antine Mobil Ya Hanya seperti ini Tanpa butuh Radial Cara Menyettingnya Juga mudah Kita tinggal Melakukan Pemotongan Ketika Frekuensi Kerjanya Mungkin Lebih tinggi Ya Dari Panjang Pecut antenenya Sendiri Jadi indikatornya Semakin panjang Maka Frekuensinya Akan semakin rendah Sedangkan Semakin pendek Maka Frekuensi Kerjanya Akan semakin Tinggi Ya Jadi Secara Pengukuran pertama Menggunakan SWR Kita pastikan dulu Ketika pecut Belum Dipotong Itu Bekerja di Frekuensi Berapa Ya Contohnya Ketika kita Ukur Dengan SWR Pecut Belum dipotong Itu berada di Frekuensi 14 Kosong Itu tandanya Ketika kita Ingin Bekerja di Frekuensi 142 Ataupun 144 Kita butuh Melakukan Pemotongan Pecut Antinenya Hingga Mencapai Frekuensi Kerja Yang kita Inginkan Seperti itu Jadi kita cukup Memotong-motong Saja Bagian Dari pecut Antine Untuk Mencapai Frekuensi Yang kita Inginkan Sedangkan Kalau kita Ukur Ternyata Sudah Menunjukkan 147 Misalkan Ketika Kita ingin Bermain Di frekuensi Rendah Maka Itu tidak Dimungkinkan Lagi Untuk Dipotong Solusinya Kita harus Menyambung Atau Mengganti Pecut Yang Lebih Panjang Jadi Pecut Itu Mempresentasikan Panjang Gelombang Nantinya Jadi Panjang Gelombang Semakin Besar Atau Semakin Nilainya Tinggi Berarti Frekuensinya Rendah Panjang Gelombang Semakin Rendah Maka Frekuensinya Semakin Tinggi Berbanding Terbalik Nah Itu Gambaran Dari Cara Menyetting Antena Larsen Yang Bikin Penasaran Mungkin Dari Sebagian Orang Isinya Ada Apa Ini Di Dalamnya Ada Loading Coil Sebenernya Loading Coil Ini Langsung Segel Tapi Saya Punya Yang Sudah Dibongkar Tidak Persis Dari Produk Ini Tapi Ini Justru Yang Paling Awal Kalau Ini Agak Sedikit Besar Kalau Kita Bandingkan Ini Adalah Loading Coil Bonggol Dari Antena Lesen Yang Sudah Saya Bongkar Jadi Kalau Saya Buka Isinya Seperti Ini Ada Loading Coil Kalau Disini Kita Perhatikan Ini Ada Deep Di Tengah Jadi Lilitan Paling Bawah Itu Kurang Lebih Tiga Lilit Nanti Di Tengah Kita Hubungkan Ke Bagian Positif Dari Antena Terus Lilit Lagi Kalau Disini Tiga Lilit Tiga Lilit Di Bawah Tiga Lilit Di Atas Ini Menuju Ke Pecut Antena Bagian Konektor Ini Seperti Itu Sedangkan Diameternya Sendiri Kalau Kita Ukur Kurang Lebih 0,65 Sebentar Ini Kalau Satuannya Ini 16,7 Mili Atau Sekitar 1,7 Centi Untuk Diameter Dalam Ini Sekitar 1,7 Centi Atau 167 Mili Dan Ketinggian Loading Atas Dan Bawah Kalau Saya Ukur Disini Kurang Lebih 21,7 Sekitar 2,2 Centi Itu Untuk Nanti Kita Lihat Kerenggangan Kurang Lebih Ini Default Nah Sebenarnya Kita Juga Bisa Menyetting Antene Melalui Kerenggangan Dari Lilitan Dari Loading Kuil Sendiri Cuma Kalau Dilassen Kan Disegel Tidak Mungkin Kita Untuk Mengatur Kerenggangan Sehingga Alternatif Bukan Alternatif Jadi Memang Sudah Dipastikan Cara Setting Adalah Dengan Cara Memotong Pecutnya Antene Itu Sendiri Jadi Larson Ini Sangat Simple Sekali Dan Tidak Butuh Radial Kumis Atau Seorang Nyebutnya Kumis Meskipun Ada Beberapa Triparted Product Itu Kita Bisa Menambahkan Radial Dan Hasilnya Juga Tidak Signifikan Sebenarnya Saya Juga Pernah Mencobanya Tidak Begitu Signifikan Ketika Kita Memberikan Radial Di Jenis Antene Larson Ini Dengan Kita Membukarnya Dan Mengetahui Loadingnya Kita Dapat Membuatnya Sendiri Untuk Jenis Antene Larson Ini 58 Lambda Cukup Besar Untuk Penguatan Daya Antene Dan Hingga Hingga Saat Ini Antene Larson Juga Masih Antene Favorit Jadi Kalau Mereka Mobile Breaker Itu Pasti Punya Cadangan Antenenya Itu Antene Larson Disamping Antene Antene Lain Fabrikan Itu Kurang Lebih Seputar Antene Larson Saya Harap Ini Bisa Bermanfaat Bagi Breaker Pemula Ketika Ingin Melakukan Komunikasi Mungkin Ada Pertanyaan Apakah Bisa Digunakan Untuk Base Station Bisa Saja Antene Larson Ini Bisa Digunakan Untuk Base Station Ada Beberapa Rekan-rekan Yang Menggunakan Antene Ini Sebagai Antene Base Station Cuma Mungkin Kita Butuh Radial Untuk Mengimbangi Grounding Dari Antene Larson Ini Karena Kalau Kita Pasang Di Mobil Grounding Dari Antene Ini Akan Mengikuti Bodi Dari Mobil Itu Sendiri Sedangkan Kalau Menggunakan Tiang Tidak Ada Grounding Kanan Kirinya Sehingga Kita Butuh Radia Untuk Mengimbangi Pancaran Dari Antene Larson Ini Nah Fungsi Loading Kuil Ini Untuk Apa Untuk Memberikan Nilai Induktif Terhadap Antene Itu Sendiri Ini Bukan Sebagai Pembalik Fase Kecuali Yang Loading Di Bagian Tengah Biasanya Terdapat Pada Antene Dual Band Itu Adalah Pembalik Fase Ketika Frekuensi Yang Lebih Tingginya Itu Bekerja Di Bagian Bawahnya Ketika Frekuensinya Lebih Rendah Dia Akan Diteruskan Ke Bagian Antene Di Atas Loading Kuil Sebenarnya Ya Jadi Kalau Frekuensinya Tinggi Dia Akan Memblok Diblok Agar Bekerja Pada Antene Bagian Bawah Loading Ya Seperti Itu Ataupun Mungkin Penguatan 2x 5x8 Misalkan Maka Panjang Gelombang Yang Yang Kelebihan Dari Bagian Bawah Antene Akan Diteruskan Ke Bagian Atas Antene Ya Mencuaikan Panjang Gelombang 5x8 Yang Akan Dikuatkan Yaitu Kalau Posisi Loadingnya Ada Di Tengah Ya Di Atas Itu Fungsinya Tadi Ya Sebagai Pembalik Fase Sedangkan Ini Fungsinya Adalah Sebagai Pemberikan Nilai Induktif Ya Ke Antene Oke Kira-kira Itu Informasi Singkat Dari Antene Larson Ini Sekali Lagi Semoga Bermanfaat Terutama Bagi Breger Pemula Yang Mungkin Ingin Menggunakan Antene Larson Ini Paling Tidak Ada Sedikit Bahasan Atau Pengetahuan Tidak Asal Ikut-ikutan Menggunakan Antene Tapi Mengerti Secara Teori Terima Kasih Sudah Menonton Mohon Maaf Kalau Kurang Berkenan Ataupun Ada Koreksi Silahkan Bisa Teman-teman Tuliskan Di Kolom Kementar Agar Informasi Ini Menjadi Lebih Produktif Sampai Jumpa Di Video Saya Yang Lain Wabilahi Topik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Sampai